Intro Oke, sahabat strafis, kembali lagi bersama saya Adam Kita masih akan membahas tentang apa itu pension trainer Setelah sebelumnya dibahas oleh Pak Meriza Hendry tentang apa itu pension trainer Dimana seseorang yang awalnya bekerja, berkari dari perusahaan orang lain Dan memutuskan untuk menjadi seorang intervener Pak, punya tipsnya nih untuk mungkin para sahabat strafis.tv yang sekarang sedang menjadi karyawan Punya tips nggak mereka untuk bisa menjadi pension trainer seperti apa? Ini suatu dunia yang sepertinya berbeda nggak? 180 rakyat berbeda Pak ya? Misalnya gini, kalau seseorang karyawan itu dia kan bekerja sepertinya itu Dan bekerja itu Pak, kemudian tiap tahun satu misalnya, jadi ada sustainability Ada keberlanjutannya, nyaman di situ Ada sebuah kepastian di situ Sementara, ketika dia memilih menjadi seorang pension trainer Menyebabkan menjadi uncertainty Menyebabkan menjadi tidak pastian Jadi nggak pasti ya? Nggak pasti ya? Jadi setiap tahun satu nggak akan mungkin gajian nih? Itu bisa di awal Betul Tapi hanya untuk di awal lah Itu lah kenapa kalau kita di administrasi Kita berusaha untuk mengurangi yang uncertainty itu menjadi pasti Jadi pasti ya? Ya betul Jadi gaji dapet Kalau nama satu wajib Ada beberapa tips Satu Satu Adalah Apa yang di miliki Sebuah mindset Oke Mindset itu ya? Ya Di sini mindset itu bahwa sikap mental Sikap mental harus dia di miliki Jadi kalau dulu dia sebaik karyawan Sekarang dia memiliki sendiri Kalau dulu disuruh orang Sekarang dia harus bikin menyuruh dia sendiri dan memiliki orang lain Jadi owner ya? Eh Itu bahasa yang namanya Jadi owner ya? Pemilik Ini beda Beda Kalau dulu kita miliki sendiri Mental kita ah Mending kerja Penilai rekasan Jadi dapat bonus Ada salah hal itu bukan risiko kita Tapi risiko pemiliki Sekarang nggak Kita harus memiliki yang tersebut Jadi kita gitu Oke Tapi Pak Mungkin buat para sahabat strabis yang masih berusia muda Misalnya yang anggap 20-25 Mungkin mereka masih terpikir untuk How to create a business Bagaimana caranya membuat sebuah business Tapi misalnya bagi sahabat-sahabat strabis yang Usianya mungkin benar-benar di usia pensiun Misalnya di umur 50 55 Ya mungkin mereka tidak ada waktu Kembali untuk belajar Ini batasinya tetap ke mindset lagi Karena menar Tidak paling kamu sampai ke negang Ada banyak yang tersebut Dia pernah bekerja Seti umur tahun Sudah tahu Dia nggak sempat lagi belajar Bagi saya Ini adalah sebuah Kita balik logika Sejatinya seorang karyawan Ini keunggulan nih Ini keunggulan seorang pensiun burner Atau orang pernah bekerja di tempat orang lain Menjadi karyawan penuh Bedanya mereka sebenarnya Ada benar knowledge Sudah memiliki pengetahuan sebuah ya Sebenarnya Yang dimana Kalau saya mempunyai pengetahuan Ada dua Exclusive knowledge sama Tasin knowledge Exclusive sama Tasin Tasin knowledge itu Sejak dia bekerja dulu Ada di sini ya Sudah tertanam Sudah tertanam Betul Dia tinggal memanggil Siap nggak dia punya mental Menjadi seorang karyawan Punya mindset dulu deh Mindset itu berhubungan dengan sikap mental Sikap mental dia dulu Beberapa poin yang Ini satu Dia berhubung mimpian yang jelas Kan mental harus coba dulu Mimpiannya kemana Yang kemudian harus kreatif 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 Dan inovatif Yang ketiga Dia harus fokus Oh yang ketiga fokus Dia harus kreatif Inovatif Fokus Dan punya impian Selanjutnya dia tuh sebenarnya Berani Harus Berani Mengambil resiko Mengambil resiko Oke Sahabat Serabis Sebelum kita lanjutkan nih ya Di Video kita berikutnya Sahabat Serabis tunggu ya Tentang Tips memilih Usaha bagi pension trainer Ada 5 poin ya Betul Banyak poin ya Ada 5 Ada 5 poin ya Oke Sahabat Serabis Terima kasih telah menyaksikan video ini Saya Adam Senugrahan Serabis TV Review 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 Review